Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News Metro TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari ini. Keduanya diagendakan lari pagi bersama sekaligus membahas mengenai kepentingan bangsa dan negara di masa depan. Untuk mengetahui selengkapnya, telah ada jurnalis Metro TV Rizky Nazia akan melaporkan langsung. Rizky, apakah agenda Puan Ahaye telah dimulai dan siapa saja yang hadir? Ya baik Marcel dan juga pemirsa, betul sekali bahwa memang pada hari ini telah dijadwalkan adanya pertemuan dari Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ketua dari DPP PDI Perjuangan yaitu Puan Maharani yang akan bertemu di pelantaran hutan kota GBK ini. Dan tadi memang seharusnya agendanya itu dimulai pada 6.30 waktu Indonesia Barat dimana seharusnya baik Puan dan juga Ahaye ini berlari pagi terlebih dahulu sebelum akhirnya menuju ke pelantaran hutan kota ini untuk melakukan konferensi PES di jam 9.30 di jadwal awalnya. Dan namun adanya perubahan agenda sehingga tadi para media dan juga seluruhnya itu diarahkan ke pelantaran hutan kota di GBK ini untuk langsung di jamu yaitu makan-makan. Kemudian juga tadi ada Ahaye juga yang sudah datang pada pukul 7.48 waktu Indonesia Barat dan tadi juga sempat hadir beberapa petinggi dari PDIP dan juga Demokrat yaitu tadi telah hadir sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto dan juga sekjen dari DPP Demokrat yaitu Taukurifki Hasan kemudian juga Disik Mukrianti dari Demokrat kemudian Jansen Sitindaun dan juga Syarif Hasan yang tadi juga telah hadir di pelantaran hutan kota ini untuk menunggu Puan Maharani untuk bergabung ke pelantaran hutan kota pada pagi hari ini. Dan memang tadi juga Puan Maharani juga sudah terlihat hadir dan telah bertemu dengan Ahaye pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat tadi setelah sebelumnya Puan Maharani ini berjalan santai dari jalan Denpasar menuju ke pelantaran hutan kota ini. Dan memang pertemuan ini menjadi menarik Marcel karena seperti yang kita tahu bahwa hubungan antara partai politik PDIP dan juga Demokrat sebelumnya itu memiliki hubungan yang tidak harmonis sehingga pertemuan ini menjadi awal baru, lembaran baru bagi arah politik dari partai PDIP dan juga Demokrat ke depannya. Dan ini juga sehingga menarik di masyarakat dan juga partai politik mengenai arah status dan kejelasan dari kedua partai tersebut apakah nantinya akan berubah atau tetap dengan koalisi yang saat ini sudah resmi tergabung. Marcel. Baik Rizky Nazia, terima kasih telah melaporkan langsung dari Hutan Kota Plataran, Jakarta.